Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan sempat mengatakan sejatinya ada empat pemain keturunan yang ikut TC bersama timnas U19 Indonesia. Akan tetapi, satu pemain keturunan lainnya menolak panggilan untuk bergabung dengan timnas U19 Indonesia. Namun, pria yang akrab di Sapa Iwan Bule itu tidak mengungkapkan identitas pemain keturunan yang dimaksud. Ada empat sebetulnya pemain keturunan, namun satu lagi tidak bisa hadir karena tidak mau bergabung kalau tidak salah, kata Iryawan. Terkait hal itu, Sinta Eeyong justru mengaku tidak tahu menahu tentang satu pemain yang menolak bergabung itu. Ia menduga pemain keturunan yang menolak panggilan timnas U19 Indonesia itu belum bisa bergabung karena ada kegiatan lain. Sampai saat ini belum tahu informasinya seperti apa, kata Sinta Eeyong. Mungkin dia mau liburan dulu, baru nanti datang. Tetapi, jujur saya tidak tahu situasinya seperti apa, kata mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan subscribe, like, dan subscribe, like, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan subscribe.